Halo guys, seperti janji gue kemarin, kali ini gue bakalan main game Marvel Snap lagi. Buat kalian yang belum tau, game Marvel Snap ini tuh adalah game card battle yang free to play pastinya guys. Dan buat kalian yang bingung cara mainnya itu, game ini tuh gampang banget dimainin, cuma 3 menit. Dan kalian disitu juga seru banget bisa atur strategi buat ngelawan-ngelawan musuh-ngelawan musuh kalian. Dan game Marvel Snap ini tuh ukurannya tuh kecil banget guys, jadi cuma sekitar 100 MB-an. Dan ini pastinya aman banget buat memori HP kalian. Oke guys, kita langsung saja masuk ke gamenya. Jadi ini kemarin kan sempat reset season guys, ini udah season baru. Karena seasonnya yang Black Panther kemarin tuh yang Spider-Man kan. Dan di Marvel Snap ini tuh setiap reset season, rank kita itu ke reset juga guys. Jadi rank kita akan turun 3 level, saya kemarin tuh ranking 40-an. Sekarang turun jadi 10, jadi 3 tingkatan gitu turunnya guys. Oke kita bakalan fokus dulu, bikin deck baru. Buat naikin level kita lagi, sekarang saya mau bikin disc card guys. Jadi apocalypse ini udah pasti, sama lady shift ini pasti. Ella pasti, LKW oke buat ngedisc card 2 kartu dan powernya lumayan. Gambit ini lumayan gambling. Colin Wing, Blade, Morbius ini. Jadi guys, kalo kalian bikin deck itu kalian harus tau dulu kegunaannya. Soalnya setiap deck itu beda-beda dan harus cocok guys, temen-temen yang lain. Morbius ini tuh kalo setiap kita gak discard, dia nambah 2 power. Setiap kartu yang kita discard, dia nambah 2 power guys. Jadi berguna banget buat deck ini. Dan ini ada Swarm, saya gak terlalu suka Swarm. Sebenernya Swarm oke sih daripada Wolverine. Kita pake Black Cat. Black Cat ini tuh kalo gak kita... Misalnya dia di hand kita, terus gak kita pake. Dia tuh bakalan ke discard sendiri guys. Jadi lumayan oke. Dan powernya juga lumayan gede, 6. Swarm Master pasti, Dracula. Jadi dia tiap pas kelar game, Dia kita bakalan ngedisc card semua kartu yang ada di hand kita. Terus dia dapet powernya guys. Dracula bakalan lumayan jadi trump card kita sebenernya. Sama Hela, Hela sama Dracula itu. Trump cardnya di deck ini. Kita gak ada harga 1, jadi kita skip di round ini. Di lokasi nih, when you play card here, add a copy to the opening hand. Jadi dapet kita ini. Kita mau Morbius dulu dah. Kita kasih dia Morbius guys. Ini lumayan berguna sih kalo banyak kartu kayak gini. Jadi ini guys. Jadi kartu-kartu bagus kita kayak gak ke potong. Kita kasih dia kartu-kartu gini guys. Biar dia ngediscard kartu-kartu bagusnya dia. Gak masalah, Daredevil gak guna. Jadi dia dapet blade, dapet Coland Wing. Jadi hand-nya ini bakalan full nanti guys. Kita kasih ini lagi. Kita kasih dah Helcow. Biar kartu bagusnya dia itu ke discard kalo dia pake kartu kita. Karena machine world ini. Keting hitung. Kita bisa lihat dia main apa. Turn 5 kita harus main disini. Oke, Apokalips kita ke discard di napa power. Tom. Gue cuma punya 1 kartu yang bisa gue mainin. Gue gak bisa main Dracula disitu. Gue taruh aja Swordmaster disini. Dia bisa lihat kita main guys. Kita naikin apa. Karena dia ada Daredevil. Di turn 5 dia bisa lihat kartu kita dimana dulu guys. Terus dia bisa react. Ih, bagus banget dia kasih gue Robius loh. Aduh, gak lo bisa. Kita menang sih yang kanannya. Kita udah pasti menang disini kanan. Oh disini gak bisa mainin ini. Sword 4, 5, 6 gue bisa dimainin disitu ya. Ampun, gue salah dong. Tapi gue udah pasti menang yang di kanan. Yang di kiri gue udah pasti menang gak sih guys? Yang di kiri gue udah pasti menang. Apa? Masukin aja sih. Tuh, dia surrender. Oke. Kita menang game 1. Oke guys, di game kedua ini kita bakalan bikin deck. Kali ini kita bikin deck yang harganya itu, costnya itu 4 doang guys. Bisa gak ya? Kira-kira kita menang dengan harga kartu yang paling tinggi itu maksudnya 4. Wong udah pasti kuat sih guys. Wong ini kartu 4 yang paling kuat. Sang Chi lumayan bisa buat counter. Chantra saya gak terlalu suka. Powernya di Wong. Eh si ini boleh mengerl tuh. Terus kita pake-pake begini ya, biar enak. Nah. Kita ada Wong. Berarti kita bakalan main di refill deh. Oke, Ejen 13. Oke. Ejen 13 bagus. Nanti main oke buat nyari kartu. Ah, buat kartu orang. Main debris bagus guys. Oh, aku tau. Kita main ini. Kita main kartu yang kita bikin musuhnya itu penuh dengan batu guys. Jadi gue ada cork sama debris. Oh, kita pake ini nih. Eh, tapi gak usah deh. Kita deadlock buat ngebersihin batu-batu dari si debris. Nah, cosmo lumayan oke sih. Cuman... Nong. Oh, Yondu. Yondu. Jadi kita pake Yondu dan ini guys nanti. Nanti sama Wong. Still an ongoing ability from random enemy card. Oh, dia bisa ngerebut on-going-nya. Eh, oke deh. Sama Endman mungkin kita kasih satu lagi. Endman satu lagi. Eh, udah full ya? Jalan-nya gak apa-apa. Selesai aja kita main. Oke, ada Yondu, Iron Heart, and Groot. Tapi bisa langsung pake Yondu. Gue benci banget sama ninja ini. Ini lokasi ini lumayan ganggu guys. Aduh, kenapa Domino sih yang kita discut? Yang remove. Boleh pake Agent Titan. Jadi kartu harga 6 itu harganya dikurangin 1 guys. Kita dapet dagger dari si Agent itu. Selek banget. Tapi... It's power. It's power. Wuh, Iron Heartnya jadi murah. Gue langsung naikin Groot. Oh, Groot ini gue harus tebak sih dia main di mana guys. Semoga dia main di sini. Jadinya gue dapet plus 3 power. Oh no. Wah, dia pake magic. Kita dirugiin sih guys. Karena kita gak punya harga kartu yang 6. Jadi kita lumayan rugi di sini. Oh, kita ada Wong langsung mainin Wong guys. Abis mainin Wong, gue mainin Iron Heart. Ini apa sih? Oh. Gue bisa mainin dia di sini. Ini masukin musikin aja sih. Sang C buat counter guys. Sang C buat counter kartu dia nanti. Oke. Jadi dua kali kagak ada Wong. Ini gue mainin Sang C di sini. Eh, enggak 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 enggak. Gue taruh Moon Gangnya di sini. Gue jadi punya 3 Sang C. Kalau gue taruh di sini, gue punya 2 Sang C. Dan ini nambah power juga dia 2. Kita langsung snap guys. Kita bikin dia takut guys. Ini apa sih kartunya ini? Mystic. Moon kita kalah dong kalau kayak gini. Gue gak bisa menangin yang CC ini guys. Di sini juga kalau dia pakai kartu bagus, gue kalah. Semoga dia pasangnya di tengah guys. Kalau dia pasang di tengah, gue 100% menang. Ya ampun dia pasang. Yang kita bikin kita susah itu Limbo ini guys. Karena kita gak punya kartu yang harganya itu 6. Dan 6 itu kan udah pasti enak banget buat late game. Buat close game kan. Sedangkan kita itu gak punya kartu itu loh. Oke-oke-an sih guys. Kalau kita pakai kartu yang maksimum harganya 4 itu udah susah buat menangnya. Apalagi tadi gue snap kan. Gue rugi banget. Oke guys. Tadi memang susah banget kan pakai kartu yang harganya itu paling tinggi cuma bisa 4. Kita gak bisa nge-close gamenya. Kita harus bisa rapih. Dan musuhnya itu gak se-intense gitu fight-nya guys. Oke guys. Di deck Wong ini itu... Ini deck yang... Sekarang mau main deck yang sering banget saya menang maksud saya. Ini itu berdasarkan on reveal guys. Jadi... Ini kan dia Wong ini ongoing. Jadi sepanjang game itu... Kartu yang kita pakai di... Yang ada Wongnya. On revealnya itu bakal menyala 2 kali. Jadi saya pakai Wong. Sama Odin. Di 6 cost-nya. Di sini ada Dr. Octopus. Ini kayak fun-fun doang sih. Kalau lagi bagus ini dia bagus banget guys. Dan Gamora. Power Spike. White Tiger juga Power Spike kita. Gambit. Ini gak terlalu bagus sebenernya. Cuman saya suka aja. Kadang dia bisa nge-matikan kartu-kartu yang tinggi gitu loh guys. Kan ada tuh. Kadang orang bisa pake Jubilee. Dia hidupin yang ini kan. Dia ambil kartu yang tinggi. Terus kita bisa pake ini. Kohoki. Kartu yang tinggi itu mati. Dan kita pake Iron Heart. Ini tuh on reveal juga. Jadi bisa dapet efeknya tuh 2 kali buat kita. Ini Scorpion. Yondu. Nah Crawler ini buat ini doang guys. Kan ada kadang lokasi-lokasi yang... Kita bisa move-move gitu loh guys. Dan saya pake clock juga buat ngebersihin kartu. Oke langsung saja kita main. Dan di Marvel Snap ini tuh paling penting buat kalian buat hafalin lokasi-lokasi. Bukan hafalin lokasi sih. Lebih kayak kalian tau lokasi ini gunanya apa. Nah kayak ini nih. Kan cuma bisa pake 1 kartu di Space Throne ini guys. Jadi kita gak boleh masukin kartu-kartu yang powernya kecil disitu. Sayang soalnya. Tar bisa di-counter. Kita masukin Scorpion dulu sih. Masukin Scorpion disini. Jadi kartu-kartu dia dan powernya dikurangin 1. Wah Iceman. Please jangan. Gambit aja. Gambit aja. Oke. Gambit. Gue gak terlalu pake gambit soalnya. On reveal. Wah. Toba. Toba guys. Ini. On reveal effect. Wise at this location. Ini bagus banget guys. Gue gak mainin kartu di sini. Gue mau langsung Wong. Di sini. Terus nextnya gue kasih White Tiger. Wong ini tuh bisa ngedouble. Terus kamar ters bisa ngedouble. Jadinya kita bisa keluarin 3 White Tiger guys. Oke. Kita taro Wong di sini. Cuma ini. Ini gila sih. Ini gue hoki banget sih. Kamar Tatch sama Wong. Jadi banyak banget. Jadi banyak banget Serigala gue guys. Eh Serigala White Tiger gue. Lihat ya. Ini gue masukin White Tiger disini. Dia bakalan. Gue snap sih. Gue ada pede banget. Gue menang sih. Oke. Semoga dia gak ada kartu yang bisa ngebunuh. Wong kita guys. Yang jelas. Oke. Dia gak punya kartu on reveal bagus. Itu gak terlalu guna. Rocket. Cuman powernya doang gede banget. White Tiger. Keluar satu. Keluar satu. Terus dia keluarin lagi. Oh jadi 4 dong. Oh jadi 4. Jadi 4. Nah itu powernya guys. Disini kita pake. Gue bisa langsung menangin. Kalo pake ini. Cuman gue mau save. Save yang sisi lainnya guys. Jadi gue bakalan masukin gini aja. Jadi Iron Heart nya itu. Efeknya. Langsung surrender. Lihat. Dia nyerah guys. Dia retreat. Cuman ini. Ini perfect banget. Kamar Tatch sama Wong itu udah imba banget guys. Gak bisa dilawan. Ini dia kalo tadi dia gak retreat. Ini kita bakalan nyala. Nyala berarti 4 kali. Ini kan dapet. Tambah 3 temen kita. Tambah 2 power kan. Buat 3 temen. 3 dikali 2. Itu berapa? 6. 6. Cuman dari Wong doang. Terus ditambah lagi dari kamar Tatch. Jadi 12. Dan dibagi-bagi kesini. Itu udah pasti win gitu. Makanya tadi saya snap. Udah kayak. Bede banget. Gitu loh guys. Oke gimana guys. Seru kan ngeliat gue main game Marvel Snap ini. Buat kalian yang mau coba main. Kalian bisa langsung aja download. Dengan klik link di deskripsi di bawah ini ya guys. See you next video. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya. Dengan mensubscribe channel ini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.